Hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep sambil tongkol yang enak banget ini tongkolnya aku beli sudah dalam keadaan mateng Flavis kalau di tempat Flavikasi itu ada yang ngomongnya pindang, ada yang ngomongnya ikan cuek intinya ikan tongkol yang sudah di preso gitu Flavis, sudah mateng mungkin dipotong-potong kemudian ini mau kita goreng kalau nggoreng ikan gitu pakai gini Flavis ini harus lebih berhati-hati karena suka meletup-meletup minyaknya untuk mengurangi meletup-meletupnya itu biasanya ketaburin pakai tepung beras ataupun pakai tepung terigu juga boleh karena ikan kayak gini itu sudah mateng jadi kita gorengnya enggak usah lama-lama selain sudah mateng bisa ikan kayak gini juga dia sudah agak gurih ada asinnya dikit gitu maksudnya nah ini sudah mateng ini mau kita angkat kemudian kita sisihkan setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan sambalnya disini kita siapkan airnya sudah mendidih kemudian kita akan cemplungin tomat dan juga ada lombok kemudian bawang berambang dan kita akan masak sampai nanti mateng ini senajan lombok lagi mahal banget tapi kalau sehari itu enggak melombok tuh rasanya itu kurang gitu maemnya kemudian kalau sudah mateng ini mau kita haluskan bisa pakai chopper kayak gini ataupun pakai ulekan juga boleh kalau pakai blender nanti jangan terlalu halus ya berteksturnya itu masih cantik masih kasar-kasar gitu nah seperti ini Flavis ini hasilnya kemudian sekarang kita akan gongsong pakai minyak betas goreng ikan tadi cuman dikurangi aja agar enggak terlalu banyak kemudian kita akan masak sampai nanti enak banget kadang ini sudah mateng ya cuman nanti kalau ditumis itu nanti lebih wangi lagi dan juga lebih awet lagi nanti sambil tongkolnya disini juga nanti kita akan tambahkan lagi gula garam penyedap rasa secukupnya kemudian kita masih aduk-aduk lagi apinya kecil aja kalau misalnya nanti udah lebih merah terus aromanya juga sudah tambah wangi banget tuh tandanya siap kita masukkan ikan tongkol tadi sudah kita goreng kemudian kita aduk-aduk lagi apinya agak dikecilin ini jangan langsung kita angkat tunggu beberapa saat biar nanti bumbu sambalnya itu ngersep ke dalam daging tongkolnya ya kira-kira seperti ini Flavis ini sudah mateng ini siap kita pakai nasi yang masih anget cocok untuk sarapan makan siang ataupun makan malam terima kasih banyak yang sudah menonton video aplikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya ya